Intro Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintegrasikan layanan terpadu satu atap LTSA dengan layanan Migrant Worker Resource Center atau MRC Integrasi LSTA-MRC ini dalam rangka optimalisasi dan penguatan layanan perlindungan terhadap pekerja migran atau PMI Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung Agus Santoso pada Jumat 18 Maret mengatakan dengan adanya kerjasama LTSA dengan MRC ini diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap PMI secara menyeluruh mulai sejak prakeberangkatan, selapa bekerja di luar negeri, hingga selepas kembali ke tanah air Agus mengungkapkan sebelum adanya kerjasama ini jangkauan LTSA hanya sebatas sebelum PMI berangkat dan setelah pulang dari luar negeri dengan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, serikat buruh, hingga organisasi pusat krisis perempuan Layanan perlindungan terhadap PMI akan lebih optimal dan informasi akan lebih cepat diterima Ini launching kerjasama antara MRC dan LTSA kita Jadi kalau kemarin itu LTSA kita itu hanya bisa menjangkau untuk pelayanan sebelum berangkat dan setelah berangkat saja, dan sekarang ini sebelum berangkat dan setelah mereka berada di sana Nah selama mereka di sana itu yang mempunyai peran, penting dalam ini MRC yang bersama dengan Ailo juga Nah kita sudah bersama, jadi kita sekarang bisa menjamin 1% perlindungan PMI sebelum, selama di negara tujuan dan setelah mereka pulang dan kita pun akan membina mereka secara menjamin keuangan dan usahanya Agus menambahkan dipilihnya Tulungagung sebagai percontohan integrasi layanan MRC LTSA ini karena dinilai telah ada upaya untuk melindungi pekerja migran Beberapa waktu lalu pihaknya juga sempat menemukan kasus di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menarik biaya lebih tinggi dari seharusnya hingga disuruh untuk mengembalikan uang kelebihan kepada calon PMI yang hendak diberangkatkan Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan